Di hari kemerdekaan RI di Palembang, Sumatera Selatan, petugas Satpol PP melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jembatan Ampera. Dalam razia, pedagang yang ingin mempertahankan dagangannya agar tidak disita dan diangkut ke dalam mobil sehingga terjadi pentrok. Mirisnya lagi, kepala pedagang bocor yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum petugas. Juga kibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelakon dan dipermalung. 4 tersangka ada di 20 orang telah kekomploran. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana petugas Satpol PP kota saat melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jembatan Ampera. Tepatnya di pelataran Benteng Kutobesak, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1 pada Rabu sore. Dalam razia penertiban, petugas ingin mengamankan dagangan milik penjual untuk diangkut ke dalam mobil patroli. Pedagang tidak terima sehingga terjadi keributan cek cok mulut dengan petugas Satpol PP. Melihat terjadinya keributan di lokasi TKP, petugas Satpol PP mengeluarkan senjata api ke udara untuk peredam amarah warga. Namun, latusan senjata api yang dikeluarkan bahkan menimbulkan emosi warga dan pedagang. Menurut keterangan Mariani, salah satu pedagang di lokasi, biasanya setiap hari kemerdekaan, pedagang diperbolehkan untuk berjualan di sekitaran pelataran Benteng Kutobesak. Ia berharap kepada pemerintah kota Palembang agar dapat membantu para pedagang untuk bisa berjualan di saat acara-acara besar. Dibukul gitu, woy? Di bagian Tunggala, woy? Harpon kita apa ke depannya ini, bu? Ya, cuman usaha kaki limo nih? Tolong dibantu, kapan ada acara besar nih bebas kelar. Namanya kita kaki limo kan? Nah, apalagi acara kemerdekaan ini, kak biasanya bisa. Berjualan. Bukan dengan rakyat kita nih. Bebas. Akut ini, eh, tahun ini tidak bisa. Biasanya memang tidak bisa percara, bebas kan? Kami maklumi, aman pertama upacara tuh gak boleh berjualan. Gak penuh udah upacara turun bendera, boleh kami. Ini hari ini gak bisa. Nah, ya bukan orang ias dari kemerdekaan ini. Kejam memang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV melaporkan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 Terima kasih.